Di bulan kemerdekaan ini, CNN Indonesia mengangkat tema Heroes Among Us. Mereka adalah orang-orang yang secara tulus ikhlas, membantu sesama di tengah kondisi pandemi COVID-19. Ya, dalam Heroes Among Us hari ini, kami akan hadirkan cerita dari seorang mahasiswi asal Blitar yang tergerak membantu warga yang menjalani isoman dengan memberikan makanan serta vitamin. Dan berikut, sosok Afida Salsabila. Inilah keseharian Afida Salsabila. Mahasiswi semester 5 sebuah PTN di Malang ini, hampir setiap hari menyiapkan puluhan paket berisi makanan, buah, vitamin serta masker bagi warga yang menjalani isoman di rumahnya di Kejamatan Ponggok, Blitar. Tak hanya sekedar menyiapkan, gadis berusia 20 tahun ini juga mendatangi satu persatu rumah warga yang menjalani isoman. Sebagai salah seorang penyintas COVID-19, ia sadar betapa berharganya mendapat bantuan dari orang lain saat harus menjalani isolasi mandiri. Lalu Afida juga pernah drop juga selama di hari keempat atau kelima, pernah drop juga di rumah sakit. Dan di situ Afida berjanji pada diri Afida sendiri ketika nanti saya sembuh, saya akan membantu orang-orang di luar sana yang melakukan isolasi sendiri. Untuk biayanya sendiri, saya menyisikan sedikit tabungan saya, lalu dibantu juga alhamdulillah keluarga membantu, mama terkadang beli makanan atau sayuran. Ada juga kakak yang menyumbang buah-buahan, kakak saya menyumbang telur, jadi ada support dari keluarga juga. Aksi Afida pun mendapat dukungan penuh dari relawan warga bantu warga lainnya. Mereka mengaku ikut tergerak untuk meringankan beban penderita isolasi mandiri lainnya. Aksi Afida membantu sesama ini juga mendapat dukungan penuh dari keluarga. Ia sangat berharap aksi yang dilakukannya bisa menjadi inspirasi bagi generasi seusianya untuk bisa membantu sesama di tengah situasi sulit pandemi COVID-19. Terima kasih telah menonton!